Berbekal sebilah bambu, gayung dan jeriken, Kasim kakek berusia 70 tahun ini berjalan kaki 1 km dari rumah ke Telaga Banteng setiap harinya. Lubang-lubang tanah di tengah Telaga yang mengering atau biasa disebut belik inilah yang menjadi oase di kalah musim kemarau Melanda. Beruntunglah, belik yang dibuat warga desa Melikan masih mengeluarkan air. Meski tercium aroma tanah, air ini terpaksa Kasim pakai untuk mencuci dan mandi. Ini terus dilakukannya agar kebutuhan air sehari-hari terpenuhi. Krisis air bersih sudah terjadi dua bulan terakhir, akibat kemarau panjang yang juga melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Sementara tak hanya Kasim, puluhan warga juga memilih mengambil air dibeli untuk menghemat air di rumah. Selama musim kemarau tahun ini, rata-rata warga membeli air bersih tiga kali sehari. Bahkan, warga ada yang terpaksa menukar hewan ternak dewasa dengan usia lebih muda. Agar sisa uangnya bisa digunakan untuk membeli air. Terus nanti jual hewan? Kondisi yang berulang setiap tahun ini belum diperhatikan oleh pemerintah setempat. Bahkan, kurun waktu 10 tahun terakhir, pengajuan usulan bantuan jaringan pipa air PDAM tidak dihubris. Setiap tahun pasti mengusulkan untuk pepanisasi, mahu segera masuk di muliaan itu melalui di URK, pasti bahas setiap tahun. Terus yang kedua, kita mencoba untuk kerjasama-sama pihak-pihak yang mungkin ada kepedulian sama muliaan. Warga hanya bisa berharap perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah rutin ini. Agar penderitaan mereka siarna. Rastiawati melaporkan untuk NET.